Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Haidar Hafiz Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Progres pembangunan jalan Di jalan Kali JPL ya teman-teman ya Yang mana jalan ini menjadi salah satu akses alternatif Menuju perumahan-perumahan yang berada di wilayah Muktiwari Atau Kertamukti dan sekitarnya teman-teman ya Dan sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Supaya teman-teman tidak tinggal update terbaru Tentang info perumahan dan renovasi rumah dari channel ini Oke teman-teman Posisi saya sekarang ada di daerah Gabus ya teman-teman ya Tempatnya di jembatan Gabus Pulau Puter Yang kalau ruslan itu ke daerah Tandilang Kita nanti pulau ke kanan ya Arah Kali JPL teman-teman Seperti apa Dan ini dia kondisinya teman-teman Jalan Kali JPL ya Ini posisinya Terlihat setiap hujan ya semalam ya teman-teman Oke kita lanjut Ini infonya ini Jalan Kali JPL ini akan ada perbaikan ya teman-teman Atau pengecoran Tanggal 5 Agustus 2022 Akan kicor teman-teman Jadi nantinya jalan ini akan mulus ya Mulus lagi ya teman-teman ya Nah ini kondisinya Sekarang seperti ini teman-teman ya Jalan-teman ya Nah ini dia Ada Keringatan ya Berasanya Pengumuman Dari Pemkap Dekasi ya Akan mengadakan Pengecoran Jalan ya Di jalan Sepanyang Kali JPL Dari Gabus ya Daerah Muktiwari Atau Ketamukti ya Jadi buat teman-teman yang ada rumah di daerah Muktiwari Atau Ketamukti Ataupun di perumahan Logambang Sudah dua juga Ini sangat mantap sekali ya Jalannya nanti bakalan Mengulus lagi ya Untuk alternatif selain melewati Bekasi Kota ya teman-teman ya Bisa lewat Kalau lurus ke arah Ketamukti Atau Perpasumberjaya Nah kalau ke kiri ini Masuk ke desa Muktiwari Atau perumahan Logambang Sudah dua Oke teman-teman Mungkin itu aja info singkatnya Yang saya berikan Jangan lupa di tekan tombol subscribe ya Biar tidak ketinggalan Update terbaru Untuk informasi dari channel ini Dan di tonton video saya yang lainnya juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh